Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan nama saya Zulhaidir, calon Guru Penggerak Angkatan 10 Kabupaten Musirawas Provinsi Sumatera Selatan. Di video kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan modul 1.2. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, saya didampingi oleh Fasilitator Ibu Marlina SPD-MPD dan Pengajar Praktik Ibu Siti Hartutik SPDI. Pada koneksi antar materi kali ini, saya akan menggunakan model refleksi 4B, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, penerapan ke depan. Peristiwa Momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah Saya jadi tahu, tugas guru hanyalah menuntun tumbuhnya kodrat murid, serta menumbuhkan budi pekerti murid melalui kegiatan pendidikan dan kebudayaan. Momen yang paling penting dan menantang bagi saya setelah mempelajari modul 1.2 adalah Melalui tugas trapezium usia, saya menyadari betapa pentingnya membuat pelajaran yang bermakna bagi murid Agar dapat diingat oleh murid sepanjang hayatnya Kemudian, tantangan mulia bagi saya untuk menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang sudah saya pelajari di lingkungan sekolah tempat saya bertugas Kaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 yang saya pahami Filosofi keajar Dewantara mengajarkan kita bahwa pendidikan itu prinsipnya hanyalah menuntun Sehingga guru harus mengambil peran menjadi pemimpin pembelajar yang menumbuhkan kepemimpinan murid dengan memperhatikan budaya bangsa Perasaan Saat mendapatkan ilmu baru di modul 1.1 dan 1.2 Saya merasa bersyukur telah mempelajari modul 1.1 dan 1.2 Yang membuka wawasan dan pemikiran saya Sehingga saya berjanji dalam diri untuk mengambil peran menjadi guru yang baik Yang menuntun murid menemui kodrat baiknya untuk memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya bagi mereka Pembelajaran Sebelum belajar modul 1.1 dan 1.2 Bagi saya tugas seorang guru adalah menyampaikan pengetahuan yang sudah didapat Agar murid mendapatkan pemahaman yang sama Dengan kata lain, murid hanya sebagai objek pembelajaran Setelah belajar modul 1.1 dan 1.2 Saya menyadari Murid harus kita jadikan sebagai subjek pembelajaran Peran guru menuntun kodrat murid Guru hanya sebagai seorang fasilitator Membersamai murid dalam menuntun kodratnya Baik kodrat alam maupun kodrat zaman Penerapan Kedepan Kedepannya saya akan melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid Dengan prinsip menuntun dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman Kemudian senantiasa berupaya Menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak dalam kehidupan saya Terima kasih telah menonton video ini Mohon maaf atas segala kesalahan Salam guru penggerak Tergerak Bergerak Menggerakkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton